Hai guys, welcome to Indofootball News. Kali ini kami akan menilai 15 pemain asing terakhir Arema FC. Pada daftar ini tidak ada nama pemain asing Arema musim 2020 seperti Inkyun, Bauman, Aldrete, dan Matias. Karena mereka baru bergabung dengan Arema dan terlalu dini untuk dinilai. Goran Gancev, 7 dari 10. Pada awal bergabung di Piala Gubernur Kal Tim 2016, dia harus bekerja keras untuk membungkam kritik Aremania. Saat itu, Aremania menilai bahwa Goran tidak lebih baik dari Kiko Insa yang dicoret oleh Milomir Seslija. Namun, lambat laun Goran dapat menunjukkan permainan yang maksimal. Bahkan dia mendapatkan banyak dukungan karena penampilannya. Namun, semusim di ajang ISC 2016, ia dinilai tak mampu memenuhi ekspektasi tim. Manajemen pun memutuskan tak memperpanjang kontrak Goran. Gustavo Giron, 3 dari 10. Datang ke Arema pada ISC 2016 sebagai penyandang gelar top skor di kasta kedua Liga Australia. Tetapi, ia tidak diberi waktu bermain yang optimal dan bukan bermain di posisi terbaiknya. Tidak mampu menunjukkan ekspektasi karena hanya mencetak 2 gol dan harga kontrak yang tinggi, manajemen Arema mendepak Gustavo pada pertengahan musim. Setelah dilepas Arema, ia langsung bergabung dengan Persegres Gresik pada putaran 2 ISC 2016. Nick Kalmar, 6 dari 10. Sejak direkrut Arema pada putaran kedua ISC 2016, saat Milomir Seslija melatih Arema, Nick memang selalu menjadi andalan utama di lini tengah. Nick sudah bermain 15 kali dengan mencatatkan 1 gol dan 3 kali asis. Hanya, catatan tersebut tampak tidak membuat Aji Santoso puas. Ia dilepas karena dinilai kurang lincah untuk memainkan gaya bermain Arema yang akan diterapkan oleh Aji Santoso. Marcio Teruel, 5 dari 10. Datang di putaran 2 ISC 2016, kedatangannya membawa dampak positif. Permainan Arema di lini tengah menjadi lebih hidup. Sayang, karirnya di Arema hanya berlangsung 5 pertandingan saja. Pada pertandingan kelimanya melawan Gresik United, Marcio mengalami cedera serius lantaran salah jatuh ketika mengontrol bola. Ia harus beristirahat selama minimal 5 bulan. Pada pertengahan November 2016, manajemen Arema mengumumkan akhir dari kebersamaan dengan Marcio dengan menanggung biaya perawatan cederanya. Artur Cunha, 8 dari 10. Bergabung pada musim 2017, Artur menjadi back andalan Arema. Bersama Arema, ia meraih prestasi juara di Piala Presiden tahun 2017 dan 2019. Karena performanya yang apik, sejatinya Artur mempunyai kontrak sampai musim 2020. Tapi karena tak sesuai dengan skema Mario Gomez, Artur dipinjamkan ke Persipura pada musim 2020. Jed Nordin, 5 dari 10. Disiapkan untuk berduet dengan Artur Cunha karena Bagas Adi sering dipanggil timnas. Bersama Arema, ia bermain 13 kali dengan torehan 1 gol. Namun, Jed memang memiliki catatan yang kurang bagus soal kedisiplinan dalam bermain karena mengoleksi 5 kartu kuning dan 1 kartu merah. Karena alasan itu, Arema melepas Jed pada putaran 2 Liga 1 2017. Juan Pablo Pino, 6,5 dari 10. Datang sebagai market player Arema pada musim 2017, Juan Pablo Pino hanya mampu mencetak 3 gol dalam 19 penampilan. Kembali, Juan Pablo Pino mencari celah. Pablo Pino, dia saksikan Pablo Pino! Gol! Akhirnya, ia pun didepak setelah kompetisi berakhir. Persoalan utama Pino yang terlihat adalah kondisi fisik sang pemain yang belum prima. Namun, Liga Indonesia tidak membuatnya putus asa. Juan Pablo Pino kemudian dipinang Barito Putra di kompetisi Liga 1 2018. Ahmed Atayev, 6 dari 10. Bergabung sejak putaran 2 Liga 1 2017, Atayev bermain sebanyak 25 kali dan menorehkan 3 gol dan 5 asis selama di Arema. Karena performa yang dianggap kurang memuaskan, Atayev dilepas Arema pada putaran kedua Liga 1 2018. Tiago Furtuoso, 6 dari 10. Menjadi striker Arema pada musim 2018, Tiago mencetak 5 gol dan 1 asis dari 11 pertandingan. Tiago Furtuoso! Tiago! Tiago! Tiago Furtuoso! Dianggap kurang memuaskan oleh Milan Vettrovic, karena menurutnya striker lokal seperti Dedik Setiawan bermain lebih baik. Tiago dilepas pada putaran kedua Liga 1 2018. Balsa Bojovic, 4 dari 10. Sama seperti Ahmed Atayev dan Tiago Furtuoso, Balsa dicoret manajemen Arema saat putaran kedua Liga 1 2018. Karena menurut Milan Vettrovic, permainan Arema lebih baik saat ketiganya tidak bermain. Minimnya kontribusi Balsa sebagai pemain asing, dari 13 pertandingan Arema, Balsa hanya menorehkan 2 gol saja. Ia bermain 5 kali sebagai starter, 3 kali bermain dari bangku cadangan, dan 5 laga lainnya tidak masuk ke lapangan. Makan Konate, 10 dari 10. Semenjak kedatangannya di awal Liga 1 2018 putaran kedua, Makan Konate mengubah permainan Arema menjadi lebih baik dan menjadi rekrutan terbaik di Liga. Di musim pertamanya saja, Konate yang bermain di putaran 2 mencetak 13 gol dari 18 pertandingan. Dan di musim 2019, ia menorehkan 16 gol dan 11 asis dari 33 pertandingan. Total bersama Arema, ia menorehkan 34 gol dan 19 asis dari 61 pertandingan di segala kompetisi. Kenaikan harga makan Konate disinyalir karena performa impresifnya di Liga 1 2019 membuat Arema melepas Konate. Dan musim 2020, Konate bergabung dengan Persebaya. Serdan Ostojic, 3 dari 10. Karena Kurnia Mega cedera parah, di putaran kedua Liga 1 2018, Arema mendatangkan Serdan Ostojic sebagai keeper asing. Dari 4 penampilannya, ia kebobolan 7 gol. Karena dinilai gagal dan tidak dapat menunjukkan performa sebagai pemain asing, ia mulai tersisihkan dan dicoret pada akhir musim. Datang pada awal musim 2019, Fafel tampil kurang memuaskan. Tragisnya, Fafel resmi diumumkan akan dilepas Arema FC dengan rekam jejak yang sangat minim bersama tim Singoedan. Fafel dilepas Arema FC dengan catatan hanya merasakan 1 kali pertandingan sebagai starter dan 3 dari bangku cadangan di ajang Liga 1 2019. Sebagai pemain tengah, posisi Fafel memang kalah bersaing dengan pemain-pemain lokal yang dimiliki Arema FC seperti Hendro Siswanto, Deddy Santoso, Hanif Cahbandi, M. Raffli. Akhirnya, Fafel dilepas pada putaran 2 Liga 1 2019. Silvano Convalius, 6,5 dari 10. Sempat menjadi mesin gol utama ketika membela Bali United dengan torehan 37 gol dan 11 asis di musim 2017. Performa Convalius justru menurun ketika direkrut oleh Arema FC. Hanya mengoleksi 5 gol dan 7 asis dari 27 penampilan. Performa tersebut kurang mengesankan sang pemain bersama Arema FC sepanjang musim lalu. Kendala cedera datang silih berganti, membuat Arema FC terpaksa melepas pemain berdarah Belanda tersebut. Kini, Silvano Convalius memilih bergabung bersama Persipura Jayapura sebagai destinasi karir di Liga 1 2020. Taka Fumi Akahoshi, 4 dari 10. Datang menggantikan Fafel yang dicoret Arema, Taka Fumi bermain sebanyak 13 pertandingan dan menorehkan 1 asis. Taka Fumi Akohishi dinilai wajib dicoret karena kontribusinya dalam tim tidak banyak. Sering menjadi penghangat bangku cadangan dan saat dimainkan sering melakukan kesalahan saat mengawal pemain lawan. Akhirnya, ia tidak diperpanjang untuk musim 2020. Oke, bagaimana guys? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe. See you!